Iya Kayaknya kita tuh lebih ini ya Nal ya Dia cuma cair ya Cair gitu Kalau sekarang kan apa-apa tuh Sensitive jadinya Jangan kan Jangan soal agama kalau sekarang ya Saya Batak Ngomongin tentang Batak Disomasi Materinya Boris banyak tentang Batak Disomasi oleh orang Batak sendiri Itu materi yang sama ketika saya pertama kali muncul di Pentas namanya Koper Bikin dari Mas Agus Nur Ditayangin di Metro TV Udah tahun 2012 Terus ada lagi Materi saya sama Persis itu lagi acara of air Tahun 2015-an Eh materi yang sama Dulu menuai puja-puji Ini menuai cacimaki Ini kok bisa begini sih Nah Satu hal juga yang gue sering kagum sama lu adalah Lu kan sibuk pisan ya Sibuk maksudnya Ada Harus keluar negeri lah gitu Harus ngurusin Ya itu tadi hosting dan segala macem Tapi selalu menyempatkan waktu Sama gempi Iya harus maksudnya Pertama gue sama Gisir kan Perjanjiannya adalah Gue gak yang dijadwalin yang seminggu sekali Kayak gitu Jadi kapan anytime gue mau Bisa Keren Dan kalo misalnya gue di luar jam syuting Atau segala macem Pasti gue kesana dulu nanya Kalo gak Misalnya gak lagi syuting sama Giselle Atau misalnya lagi gak ada lah Segala macem Ya mendingan gue kesana Di luar itu baru Gue ke temen 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 Nunggu gempi tidur Misalnya tidur Bapaknya baru ngelayap Gitu jadi gempi tetep nomor satu Kalo lu lagi protes protes Itu selalu lewat di Ini gue Ya betul Kalo misalnya lagi ada masalah Apa gitu Kayaknya kan lu cukup keras juga Untuk berkomentar Terutama Kalo soal Isu Indonesia Timur Ya Hari ini selalu Memberikan Sudut pandang Opini yang Kalo kata gue seger Dan Sama gue percaya sama lu Karena lu lang timur Ya Menurutku Indonesia Timur ini Apa isu terbesarnya Sampai kamu Merasa bahwa Ini harus gue perjuangkan gitu Kalau kubilang sih Sebenarnya Kenapa Indonesia itu ideal Untuk kita Karena cita-citanya untuk Kemakmuran yang adil Dan merata Nah yang terakhir itu Yang sebenarnya agak susah Yang kurang meratanya Yang kurang meratanya itu Yang menurut saya sih Banyak hal yang Yang kayak Masih harus terus didorong Masih harus terus diperjuangkan Untuk kita bisa Bisa merah yang Namanya Pemerataan Dan sampai saat ini Kalo menurutku tanya Memang Bener Indonesia belum merata Bener Karena buktinya Saya masih harus ke Jakarta Untuk menitikannya Sebagai seorang Entertainer gitu Mungkin Banyak haters kamu Karena kamu gak jaga mulut Ya gak apa-apa Soalnya kan Saya juga bisa ngomong Kasar juga kan Bukan karena TV Maksudnya gimana? Jadi saya tidak pernah Ngeliat dulu Saya ngeliat Kang Ronald Sama Teh Tike Kayak di itu Kayak Seolah-olah Kayaknya apapun yang terjadi Dengan generasi muda Teng salah Ini public figure Gitu Seolah-olah tuh Kayak sebelum Public figure Ngomong kasar Tidak ada yang ngomong Begitu Tidak ada yang ngomong Gitu Wah memang Iya-iya Di gang-gang sempit Di kampung belakang Aku Mereka semua Kalo manggil Hei kucing Gitu Iya Iya kan Gitu Menyatukan Ide-ide yang Berserakan Kami juga Berhasil menyatukan Seniman-seniman Sunda Bahkan menjadi Ketua gas Gabungan artis Dan seniman Sunda Padahal dia orang Maluku Karena saya Tara diundang Orang menacara Maluku Jadi mohon maaf Ini kawan-kawan Orang Maluku Kami Orang Sunda Lebih memilih dia Menjadi ketua kami Temeli sama Kang Armand Wakil sama ketua ya Enggak ketuanya dua Ketuanya dua Ketua harian sama ketua umum Iya jika nama gitu Saking Waktu dibilang Meli ketua Cuman Mbung orang mah ketua Armand Mbung orang ya Nyanggul saya duaan Organisasi Jadi sebetulnya P-project itu Anak kuliahan semua Nah tetapi Gitu ya Ada 40 orang Disana mereka Tidak pernah Menjajakan Yang namanya Si jasahnya mereka Untuk melamar Ke kantor-kantor Tapi kita sepakat Bersama-sama Untuk membentuk Yang namanya P-project itu Jadi disana Yang pertama Yang membuat saya Masih bersama-sama itu Adalah salah Kita tidak mencari nafkah Tetapi kita mencari berkah Itu Jadi sampai sekarang Masih memberkahi ya Karena gak selalu Harus kita manggung Seperti itu Enggak Yang paling penting adalah Sebenarnya Energi kebahagiaan Yang ada di dalam diri kita Kadang-kadang kita Gak punya duit Tidak kelihatan susah Padahal balik ke Eman Cerik Cerik Jangan terlalu lucu dong Nanti kamu ambil semua Eh tapi Gara-gara pandemi Katanya ya Yang tadinya Dia gak bisa jadi host Makanya kenapa sekarang Dikta jadi lucu Dia itu sekarang Udah bisa nge-host Rona Katanya Kata komeng lagi Saya belajar dari komeng Jadi Jadi segala bisa sekarang Bener ya Bukan segala bisa sih Maksudnya Namanya kepepet ya Orang kalau kepepet kan Apa aja lah Ya gitu Host apa? Gak tahu Gak tahu Gak tahu Katanya jadi mau nge-mc Jadi host gitu Oh bukan Itu dulu kejebak Itu zaman dulu Bukan gara-gara covid Oh bukan gara-gara covid Jadi dulu pernah ada job Terus Jadi saya tuh Ditawarin Mau jadi moderator gak Gitu Nanya moderator tuh apa Gitu Kan penyanyi kamu Maya Enggak Ada nyanyinya Oh oke Tapi Sambil tak mau gak jadi moderator Moderator tuh kayak gimana meng Ya lo ini aja Jadi orang yang Ya pura-pura gak tahu aja gitu Cuman Nanya-nanya Emang moderator tuh harus pura-pura gak tahu gitu Enggak sih bukan Oh gitu arahannya seperti ini Oh ya Oh yaudah lah Jam berapa coba? Mainnya pagi mas Oh yaudah sih Datang Terus acaranya acara ini lagi Formal Hmm Semih banget Yaudah deh gitu Apa sih Apa men acara apa men waktu itu? OJK Waduh acaranya serius lagi Orang pertama kali jadi moderator acara OJK Iya tuh Nah kan Karena bayangan aku moderator nanya Aku pikir kan di sofa Terus Ini Narasumber Narasumber Iya 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 Gini Terus nanya Dia ngomong Aku kayak Oh emang kayak gitu pak Emang kenapa gitu Gitu Oh kayak gitu pak Gitu kirain Tapi ternyata Datang nih pagi-pagi nih Dengan bahagianya aku nih Datang Nah si Komeng Lagi di parkir juga Dia bawain baju kan Udah datang Udah mau deket tempatnya LO nya datang Nyamperin Kak Dita ini cue cardnya Waduh Cue card Buat apa? Iya nanti kan Kak Dita nge-host Hah? Nge-host? Ini misalnya si mbaknya Nge-host gimana? Iya nanti Nah itu tuh ruangannya tuh Sekitar ada 100 orang lebih lah Sebentar mbak Saya katanya jadi moderator Enggak nih Kak Dita nih cue-cue-nya nih Poin-poin ini Poin apa? Nah si Komeng Dengan bahagianya Di bawah jazz gue nih Salusiu-siu Good morning Gitu Itu karena Emosi Meng Langsung gitu Jadi kita debat nih Lo katanya moderator Ya ini moderator Ngapain gue dikasih cue card? Terus si mbaknya kan diem ya Terus kita debat nih Debat nyolot-nyolotan gitu Ya udah tuh gimana Lu gimana yang bilang Yang jelas dong Terus mbaknya gini Maaf kak Kak Dita jadinya mau atau enggak Dia kan udah kontak Ya udah sih mau Enggak maksudnya kayak gini Kalau ngobrol sama temen saya Akhirnya Ya udah Ini saya harus gimana mbak Yaudah nanti kak Dita Iya orang di break down Iya 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 Ini apa ini gue harus ngapain Gila gila Udah tuh Tapi lancar akhirnya Ya akhirnya mau gak mau Dateng terus Wah ini gila nih Ini paling Ini gelok nih Kalau kayak begini Udah nih Kayak di podium gitu Eh apa ya Kayak podium Terus yaudah Jadi kepada bapak ini Ya Allah Dan itu belum pernah punya pengalaman sama sekali Tapi komeng masih jadi manager sekarang Banyak pemukaan upacar aja Kagak bisa Pertanyaan Tapi komeng masih jadi manager Aneh sekali Kenapa dipertahankan orang itu Sempet Abis itu Sempet kita ngobrol deep ya Ngobrol deep Tapi soal persentase sih Tapi karena daripada cue card Dia lebih setuju Kalau misalnya dikasih red card Iya Tapi abis setelah kejadian itu Lancar tapi acara itu Abis kejadian itu Wah semuanya Abis itu nyanyi dan lain-lain Abis itu Kita dalam obrolan itu Akhirnya aku Ya kita sama-sama sepakat Ada lagi gak jawab kayak gini Oh ternyata Ternyata itu jadi cinta Luar biasa Gini enak nih Tapi denger-denger katanya Karena tegang Kamu di acara itu Sempet menahan nafas Sampai 5 menit betul Itu gak ada bernaik Omis merasa orang yang beruntung gak Dengan kejadian ini Dengan perjalanan hidup kamu Kamu merasa orang yang beruntung gak Banget Karena kalau kita merasa beruntung Disitulah doa orang tua kita Lagi didengar Ketika kita lagi merasa beruntung Doa orang tua kita lagi Didengar dan dikabulkan oleh Allah Ya Omis ini ada Ingat gak ini doanya siapa Teteh Aak Waduh Dede Kalian harus jadi manusia Dan tau siapa saja Dari keluarga maupun ibu dan bapak Jangan lupa sholak dan ngaji Dan jangan sombong Bapak Berdoa untuk kalian Semoga sukses Apa yang dicita-citakan Amin Dipigurain Ini tulisan tangannya Pak Dodi Bapak tuh meninggal pas kamu lagi casting Keserapa Gansa ya mes Jadi bayangkan Bayangkan Omis Membangun cita-citanya Mimpinya Di saat yang sama harus kehilangan Support sistemnya Orang harus bikin ketawa Pada saat ditinggalkan oleh bapak tercinta Jadi Bayangkan Gue tuh saksi omis casting Anak masih bisa lucu Masih bisa bikin gue ketawa Padahal di hari itu Bapaknya lagi meninggal Ya Eh Eh Ya Kalau sekarang Pasti Saya hanya bisa Menyampaikan doa ya Saya pernah diwawancara Apa salah satu penyesalan Kalau boleh gitu Menyesal Tapi saya ikhlas insya Allah Kayak Kenapa bapak sakitnya gak sekarang aja Saya bilang Kenapa Saya sering bangun Malem-malem Tiba-tiba nangis Ayu yang tau banget Kenapa Kenapa mikirnya gitu bapak Kalau sakit sekarang emang kenapa mes Sampai ke ujung dunia pun Saya akan cari dokter terbaik Rumah sakit terbaik Supaya bapak saya gak ngerasakan sakit Kalau perlu saya habiskan harita saya Supaya bapak kembali sehat Itu yang Karena dulu saya Gak punya Mahasiswa Belum punya pekerjaan Kanker Paru-paru Kenapa bapak nulis Karena bapak juga udah gak bisa ngomong Bapak kehilangan suaranya Sama Bapak udah Pulpen sama kertas Saya yang bawa Saya yang bawa Bapak menulis ini Di depan saya Ngobrol berdua Wasiat dari bapak Tulis Ini Kayaknya saya Saya figurain Saya popi Di rumah saya Adek saya Kakak saya Di rumah di Bandung Rumah sekolah bumi Rumah ibu Kita pajang itu Sebagai wasiat dari bapak Ya kalau kita pikir ya Orang selalu ngomongin Wasiat itu adalah Harus berupa kekayaan Tapi wasiat yang paling luar biasa Menurut gue adalah Pesan Bapak yang seperti itu Dan om mes Anak yang tidak pernah melupakan Jasa orang tuanya Makanya nama bapaknya Pak Dodi ini diabadikan Menjadi mobil ambulan Betul Mobil ambulan darurat ya mes ya Pas jaman pandemi ya mes ya Jaman pandemi Apa namanya tak aku lupa Mobil darurat Pak Dodi Pak Dodi itu nama almarhum Pak Dodi cuman biasa Suka disingkat-singkat Harapan, doa, dan dedikasi Itu Pak Dodi Mobil sendiri Dipermak menjadi ambulans Yang ngoperasi ini siapa mes waktu itu Itu relawan Teman-teman relawan Jadi bikin siapa yang mau ikutan Semua Apa Dengan ikhlas Membantu Ada 12 orang total semuanya Itu Wah Itu sih Kita ngeliat langsung gimana di grup Kita kan oper-operan pasien Ada pasien dimana? Disini Ayo berangkat Jam 2 pagi Apalagi teman-teman Yang hebat bukan saya Yang hebat itu teman-teman relawan Karena mereka langsung berhadapan dengan bahan Terima kasih